Intro Debit air yang terus meninggi dan menggenangi beberapa wilayah di kota Palangkaraya memaksa sebagian warga mengungsi ke posko bencana yang telah disiapkan pemerintah. Namun untuk warga lanjut usia dan yang sedang sakit, tim relawan melayani penjemputan langsung ke rumah. Salah satunya terhadap Hermes Anton, warga lansia yang tinggal di gang sepakat Jalan Ahmad Yani. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas kesehatan dari puskesmas Marina Permai, lansia yang diketahui mengidap penyakit jantung itu akhirnya dievakuasi menuju rumah sakit Dr. Doris Silvanus Palangkaraya untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Proses evakuasi warga hari itu dipimpin langsung Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya Emi Abriyani didampingi Lurah Langkai, Sriwati. Emi menyebut bahwa evakuasi terhadap lansia yang mengidap penyakit jantung itu dilakukan sesuai permintaan dari pihak keluarga. Dari Palangkaraya, Kaltengpos melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.